Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nashkuruhu wa ala ni'amihim jazilah Ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah la hawla wa la quwata illa billah Amma ba' Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Di bahasan episode yang lalu Kita menyinggung atau membahas tentang hal yang ditakuti oleh rasulullah Dibanding dajjal Lebih ditakuti oleh rasul dibanding dajjal Dan disebut disana Mereka adalah ulama usu ulama yang buru Kenapa? Kita lanjutkan Hadis bahwa rasulullah lebih takut ulama suq dibanding dajjal Karena sesungguhnya tujuannya dajjal itu adalah it lalu menyesatkan Wa makhluha dal alim Utawi perumpama ini wong alim sing buru itu, sing elek Wa in sorrofan nasa lamuna memalingkan Sopo alim an nasa ing menungso Ani dunya saking dunyo, hal-hal duniawi Bilisanihi kelawan lisani alim Wa makolihilan ucapan-ucapan alim Fahuwa utawi alim ikudain wongkang aja Lahum maring an nas Ilai ha maring dunyo Bi'akmalihi kelawan amali alim Wa'akwalihilan perbuatan Perbuatan atau perilakunya orang alim tersebut Sedangkan orang alim yang buruk itu Meskipun dia memalingkan Masyarakat dari hal-hal yang duniawi Dengan lisan dan ucapan-ucapannya Akan tetapi hakikatnya dia Da'in lahum ilaiha bi'akmalihi Hakikatnya dia mengajak masyarakat Dengan perbuatan yang dia tunjukkan itu Kepada hal-hal yang duniawi Begitu Nah sedangkan Walisanul hali utawi pesan dari sebuah perilaku Iku afsohku luwe fasih min lisanil makolisaking Pesan-pesan yang ditimbulkan oleh ucapan Watiba'un nasi utawi watai menungso Ilal musa'adati maring terbantu Terdorong Fil'akmali yang dalam ngamal Yang dalam berbuat Iku amyaluluwe condong Lebih ingin Minha Saking Apa namanya Lisanul hal Ilal mutaba'ati maring manut Fil'akwali yang dalam ucapan Sedangkan Pesan yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku Itu lebih fasih Lebih fasih ya Lebih mengena Dibanding pesan yang ditimbulkan oleh Ucapan-ucapan semata Dan watak manusia itu Lebih cenderung Untuk Mau mengikuti perilaku Orang lain Dibanding hanya ucapan-ucapannya Semata Nah ini Alasan Imam Ghazali Atau analisisnya Kenapa Rasulullah itu Lebih takut dengan Ulama' su Dibanding Dajjal Jadi kalau Dajjal ini Kata Imam Nawawi Di dalam Marokilu Budi ya Tidak usah dibahas Semua orang sudah tahu Dajjal itu menyesatkan Itu semua orang sudah tahu Tapi ulama' su Ulama' yang buruk ini Ucapan-ucapannya itu Dia Memalingkan wajah Masyarakat Dari hal-hal yang dunia Tapi perilakunya itu Perilakunya itu Keadaan hidupnya itu Itu membuat Hal yang berbeda Sehingga Manusia atau masyarakat itu Cenderung Lebih mencontoh kepada Perilaku atau keadaan hidup Si orang alim yang buruk itu Dibanding dengan Ucapan-ucapan Yang dia sampaikan Di ceramah-ceramah Ataupun Di Mau'illah Mau'illahnya Nah ini lebih berbahaya Kata Rasulullah Dibanding dengan Dajjal Karena dia berbeda Mengajaknya ke barat Dia sendiri ke timur Ini yang Yang kemudian Harus ditakuti Jadi apa yang ditakuti oleh Rasul Juga harus kita Takuti Apa yang dicintai oleh Rasul Kita juga harus Mencintai Nah itu begitu Fama afsadahu Hadhil hadhal maghrur Fama mengkoutawi Barang Afsadakan Ngerusak Huingma Sokohadhal maghruru Ikilah Ulama yang tertipu Atau tersesat Diakmali Kelawan Perbuatane Al-Maghrur Iku aktaru Luwe akeh Mima timbang Barang Aslahakan Memperbaiki Atau ngapi'i Sopo maghrur Hu ingma Biakwalihi Kelawan Ucapan 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 Maghrur Oleh sebab itu Apa yang Dirusak Oleh Ulama Su Ulama yang buru itu Dengan perbuatan Perbuatannya Kondisi hidupnya Itu lebih banyak Lebih parah Gitu ya Nima Aslah Hahu Biakwalihi Dibanding Dengan hal-hal Yang bisa ia Perbaiki Dengan ucapan-ucapan Atau Ceramah-ceramah Dia Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Yang dimuliakan Oleh Allah Idh la yastajri'ul jahil Alar rohbah Vid dunya Illa bistijro'il Ulamai Idh la yastajri'u Krono Ora bakal wani Ora bakal wani Sopo al jahilu Wang gudu Alar rohbati Ngatasi seneng Atau ambisius Vid dunya Yang dalam persoalan duniawi Illa Bistijro'il Ulamai Kejobo Kelawan Wahni nih Para ulama Karena Orang-orang awam itu Orang-orang bodoh itu Tidak akan berani Melanggar hal-hal yang duniawi Ya Mencintai dunia Gila dunia itu Kecuali sudah ada Contohnya dahulu Dari para Ulama Nah ini yang Kemudian Lebih berbahaya Sekali Mestinya dunia ini Adalah Mazro'ah Itu ya Tempat untuk Menanam Amal Kebaikan Nah Kalau ulama'nya Yang mestinya Memberi contoh Bagaimana cara Menanam itu Perilakunya Tidak menunjukkan Hal yang sama Maka ini bisa Membahayakan Masyarakat Islam Fakodisor Mungkodadi Opa ilmuhu Ilmuni ulama' Yang mahrur ya Ilmuni ulama' Seng su Iku sababan Dadi sebab Lijur ati Ibadillahi Maring Wanine Kawulane Gusti Allah Alama'asihi Ingatasi Durhaka Maring Gusti Allah Maka jadilah Ilmu ulama' Yang su Itu Menjadi sebab Menjadi sebab Beraninya Orang-orang Awam Hamba-hamba Allah yang lain Untuk Durhaka Kepada Allah Imin Aulubillah Imin Lali Begitu ya Kita berlindung Kepada Allah Dari keburukan Hal-hal Yang Seperti itu Oleh sebab itu Ini harus hati-hati Betul Baik kita Yang Awam ini Kemudian Atau yang Sudah menjadi Alim Berilmu Dalam berbagai levelnya Ini harus Betul-betul Bermukhasabah Itu Memang Ya Imam Mughazali Ini tajam sekali Menganalisis Masalah Dunia Akhirat Lohir Batinnya Takwa Ini tajam sekali Wanafsuhu Utawi Nafsune Alim Yang Su Orang Alim Yang Jelek Itu Nafsunya Itu Al-Jahilat Tukang Budhu Jadi Nafsunya Orang Alim Yang Su Itu Budhu Iku mudillatun Nekakno Dalil Ma'adha Likasartane Mengkuno-mengkuno Perilaku Yang tidak baik Itu Dalam situasi Bahwa Orang Ulama Yang Su Itu Di sisi Lain Memalingkan Masyarakat Dari Hal-hal Duniawi Tapi Perilakunya Menunjukkan Bahwa Dia cinta Dunia Di sisi Lain Ada Katanya Muguzali Di sini Nafsunya Orang Yang Alim Itu Bisa Mendatangkan Dalil Dalil Bukti Bukti Untuk Dirinya Gitu Jadi Wanafsuhu Al-Jahilat Iku Mudillatun Sudah Begitu Ditambah Lagi Bahwa Nafsu Orang Alim Yang Buruk Tadi Itu Memotivasi Dirinya Untuk Terus Melakukan Hal-hal Seperti Itu Ini Parah Sekali Wata Dauhu Nafsuhu Yang Alim Alim Yang Su Ila Ayyamun Nafsuhu 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 Ulama Su Dan Nafsuhu Orang Alim Yang Su Mengangan-angankan Dirinya Kepada Allah Agar Memperbanyak Karunia Keilmuan Keilmuan Seperti Itu Dan Menghayalkan Pada Orang Alim Yang Buruk Tadi Bahwa Dia Adalah Khairun Min Kafirin Min Ibadillah Bahwa Dia Adalah Orang Yang Lebih Baik Dibanding Hamba Hamba Allah Yang Lain Ini Lebih Parah Oleh Sebab Itu Orang-orang Seperti Ini Kadang-kadang Kalau Berbicara Tentang Istidroce Istidroce Ini Menakutkan Sekali Kalau Seorang Ulama Mengetahui Hal-hal Yang Seperti Ini Kadang-kadang Memang Sangat Menakutkan Jangan-jangan Jangan-jangan Keilmuan Kealiman Kita Itu Adalah Istidroce Adalah Ujian Adalah Apa Istilahnya Istidroce Itu Memberikan Sesuatu Atau Memberi Kenikmatan Sesuatu Tapi Untuk Merusak Nah Gitu Untuk Merusak Itu Orang-alim Di Istidroce Oleh Allah Dengan Ilmunya Dan Dia Merasa Bahwa Dengan Ilmunya Itu Dia Merasa Ini Sangat Berbahaya Sekali Oleh Sebab Itu Perlu Kadang-kadang Kalau Orang-alim Itu Memang Harus Mengkaji Banyak Hal Agar Tidak Cuman Hanya Berceramah Akan Tetapi Melupakan Bagaimana Mukhasabatul Kolbi Mukhasabatun Nafsi Ini Yang Yang Kita Lakukan Adalah Itu Fakun Mongkodadiyo Soposiro Ayyuhat Talib Wahai Wongkang Dole Ilmu Dadyo Siro Wongkang Dole Ilmu Iku Minalfari Kil Awali Termasuk Golongan Yang Pertama Setelah Menunjukkan Analisis Yang Sedemikian Tajam Maka Imam Wazali Menyuruh Kita Semua Agar Menjadi Golongan Yang Pertama Golongan Yang Pertama Itu Orang Mencari Ilmu Karena Allah Saja Bukan Karena Gelar Tidak Peduli Gelarnya Nanti Dapat Apa Tidak Terus Kemudian Dapat Pekerjaan Dengan Gelar Itu Apa Tidak Tidak Mikir Itu Pokoknya Belajar Agama Itu Ya Karena Disuruh Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akan tetapi Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Kalau Belum Bisa Ikhlas Seperti Tadi Selamat Dari Sifat Ria Dan Sifat Syirik Maka Jangan Berhenti Belajar Kenapa Karena Itu Kalau Berhenti Belajar Akan Menyebabkan Diaul Waktu Tersiasianya Waktu Oleh Sebab Itu Kalau Seandainya Ada Seorang Guru Seorang Ulama Yang Ada Santri Datang Kepada Dia Dengan Niat Yang Belum Tulus Bagaimana Apakah Harus Terus Diteruskan Saja Ini Ini Apa Yang Disampaikan Oleh Imam Nawawi Salah Satunya Seperti Itu Kalau Ada Santri Atau Orang Yang Mencari Ilmu Belum Bisa Ikhlas Maka Tetap Harus Diajar Tetap Harus Dilanjutkan Agar Tidak Tersiasia Waktunya Nah Imam Guzali Menyuruh Kita Agar Kita Menjadi Golongan Yang Pertama Mencari Ilmu Karena Ridu Allah Subhanahu Wata'ala Wahdar Dan Memberikan Warning Apa Yang Di Warning Oleh Imam Guzali Kita Lanjutkan Di Lain Kesempatan Wallahul Mufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh